Ini dia makanan gratis buat ikan koki kita Gila makin banyak aja coy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi barengan Bisa Farm Hari ini saya mau berbagi pengalaman saja Kebetulan saya dengan tidak sengaja Sebenarnya di luar sana sudah banyak banget orang-orang yang melakukan hal ini Cuman itu tumbuhannya berbeda ya Mereka itu agak-agak besar Tapi kalau yang ini itu tumbuhannya kecil Tumbuhannya kecil dan kalau melihat di internet itu nama tumbuhannya Semacam apa ya Linia dia namanya ya Saya agak-agak lupa sih namanya apa Tapi beberapa hari ini karena banyak banget di kolam pembesaran Gapi Jadi saya cobain apakah pakai tumbuhan ini buat ikan koki Apa efeksenya, apa reaksinya buat si ikan koki itu Saya coba Sekarang udah kelima hari itu ya Dan yang saya lihat sih untuk kerancu ya Untuk kerancu memakan tumbuhan ini Dia tuh kayaknya kulitnya tuh agak-agak bening Kemudian agak-agak bercahaya seperti itu Dan sepertinya enggak ada apa ya Semacam amonias yang mungkin menempel pada punyinya itu sepertinya enggak ada Jadi saya ambil kesimpulan disini Kayaknya memang ikan koki kan kalau dulu ya saya suka kasih kacang polong gitu ya Kacang polong ini yang direpus Kemudian kita blender Kita kasih ke ikan koki kan supaya ikannya tidak mengapung gitu ya Khusus buat piukin sih sebenarnya Dan sekarang Saya coba Masukin tumbuhan ini Dari ikan koki Saya rasa sih efeknya Untuk kerancu ya Terlihat karena kerancu lebih besar daripada lion head Lion head ini masih baby Masih di bawah ranju Usianya mungkin kalau dari ukuran Itu bedanya 5 cm Kalau dari ranju itu terlihat Benar-benar Apa ya Bercahaya Kemudian Si ikannya Kelihatan dari ekornya gitu ya Itu sepertinya ikannya sehat banget gitu ya Kalau saya pikir sih memang Ikan koki juga kan Butuh banget yang namanya Semacam tumbuh-tumbuhan ya kan Yang pada intinya memang Namanya ikan koki Atau ikan koi itu mereka Apapun yang ada di sekitarnya Pasti dimakan gitu ya Termasuk Kotorannya sendiri Walaupun Sudah Sang pencipta gitu ya Itu udah memiliki Otomatis Buat si ikan itu Kalau makan kotoran Pasti dituarkan lagi Nah maka dari itu Ini saya pengalaman aja Ini untuk tahap pertama Saya menggunakan tumbuhan ini Untuk pakan Ya Walaupun sebenarnya Ikan koki di saya Itu biasanya Kalau enggak Apa ya Pakannya yang Protein tinggi gitu kan Biasanya kita punya Punya Apa ya Kita racikan sendiri Semacam Ada ayam yang di blender Kemudian juga kita Masukin Saki gitu kan Satu sama saki Kemudian di blender Ada udangnya Kacang polongnya Kita masukin Sama racikan kita sendiri Yang Yang Kita yang tahu Sebenarnya racikan itu Ya mungkin Satu Apa ya Perbesaran D gitu ya Cepet banget Kemudian dari kulit Dan lain sebagainya Tapi itu biaya Biaya sangat mahal Nah ini Biayanya murah Ya Hanya dengan Tumbuhan yang tumbuh sendiri Karena disini juga Bisa Farm Memiliki Ternang ikan gapi Gitu ya Dan Bermunculan Tumbuhan-tumbuhan itu ya Saya coba masukin ke Insya Allah sih Kalau masalahnya Tumbuhan sih Kayaknya Bersih ya Mungkin kalau kecolik Tumbuhan yang beracun Mungkin Jadi buat kalian Yang Ini saya udah Udah lima hari ya Mau hampir seminggu Ikan tetap sehat saja Ikan tetap lincah Apalagi sekarang Cuaca ekstrim Ya kan Ekstrim disini Itu Suhu air Pokoknya kalau malam itu Dingin banget Kita udah gak pakai filter lagi Ikan lincah Ikan sehat Gitu ya Yang udah punya pengalaman Dikasih tumbuhan Silahkan berbagi juga Sama saya Ya kan Siapa tau Eh bagusnya ikan gapi Pakai Pakai ini Gitu ya Bagusnya pakai ini Gitu Nah saya coba pakai tumbuhan Yang muncul Kecil-kecil Munculnya di Pembesaran ikan Gapi Gitu ya Jadi Kesimpulannya adalah Untuk satu minggu ini Ikan sehat Ikan lincah Kulitnya Bagus Ya Untuk minggu ini Jadi buat kalian yang pengen nyoba Silahkan Tapi ini baru seminggu ya Jadi kalau misalkan kalian ada apa-apa Berarti itu Jangan berpikir bahwa tumbuhan ini Oh ternyata tumbuhannya ini Gak berfungsi atau racun Nah sebagainya Ini udah seminggu Saya melakukan hal ini Dan tumbuhannya Makin banyak Ikan koki-nya makin sehat Dan nanti mungkin kita Akan coba Entah di blender Entah kayak gimana Tapi untuk sementara Saya langsung dikasihin ke ikan Memang agak lama Habisnya Gak kayak pakan biasa Cuman ini kan lebih aman Karena dia hidup Gak kayak pakan Ya kan Gak kayak pakan Itu 10 menit harus habis Kalau ini gak hidup Dia memperbanyak Gak dimakan sama koki Ya memperbanyak gitu ya Tapi insya Allah koki itu pasti Memakan segalanya Apalagi gak dikasih pakan Sama kita Oke itulah Selling Tentang Pakan Untuk ikan koki Mungkin ini solusi buat kamu Yang ternaknya banyak Tapi Kekurangan modal Untuk beli pakan yang bagus Saya belum cek lab Proteinnya berapa Kemudian Kesehatannya apa aja Tapi Saya cuma Mencoba Eksperimen Bahwa hasilnya Untuk satu minggu ini Ikan bagus Ikan sehat Kulitnya lembut Amoniaknya juga Yang menempel pada Si kulitnya juga gak ada Kutu gak ada juga Yang mungkin Memang ikannya bagus Ikannya sehat Ya kita eksperimen itu Mungkin cukup sekian Ada pertanyaan Silahkan masukkan Di kolom komentar Dan kalau mungkin Bisa Jangan lupa Ikutin kita Ya Subscribe Jangan lupa di follow Dan mungkin Kalau ini bermanfaat Silahkan dibagikan Sama pertanak-pertanak Yang mungkin Baru Mau ngerilis Atau mencoba Atau mau Membangun usahanya Dari Oke sekian Assalamualaikum warahmatullahi Bermak Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton